Tetap ada bansos, tapi jumlahnya mungkin sedikit lebih kecil. Berarti ikan sardennya agak lebih kecil ya. Selamat datang di Danamon Financial Friday, market update, berita finansial dunia global Indonesia, sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Bersama host kesayangan kalian semua, aku David Urbianto dan rekan saya, Irman Faiz. Apa kabar Om David? Ekonomi Bank Danamon Indonesia. Kali ini gue boleh berbangga diri bro. Gimana tuh? Gue bisa pamer ke bapak-bapak komplek. Karena bahasan kita kali ini, wuhh bonavid banget ini. Ini yang kalau bapak-bapak komplek gue nonton episode ini, ayo nonton episode ini ya, lu semua bakal segan ngajak gue nongkrong. Bukan ekonomi rumah tangga biasa bro, yang kita bahas kali ini adalah ekonomi negara. Kita bakal bahas keuangan negara di tengah ancaman krisis global. Wuhh! Lemes ya dengernya. Iya denger judulnya aja lemes bro. Biasanya kan kita ngebahas paling uang rumah tangga, paling berapa sih kan ya kan. Ya paling terbantar puluhan juta kali kan. Kalau ini kan triliunan nih tetek nih. Yang pertama kita bahas adalah realisasi keuangan negara sampai dengan Juli 2022. Oke jadi kalau sampai dengan Juli kemarin nih bro David ya. Untuk bahas keuangan negara kita perlu lihat dua komponen. Ada penerimaan dan ada belanja. Jadi sama kayak kita biasa aja keuangan diri sendiri gitu ya. Ada uang masuk ada uang keluar. Ya masuknya berapa jangan sampai keluarnya lebih banyak nih. Nah kalau konteks negara nanti beda lagi gitu kan. Nah kalau di negara itu keluarnya boleh banyak. Masuknya lebih sedikit tapi asalkan aman. Nah ditutupnya pakai utang gitu kan. Nah kenapa kita penting untuk tahu ini selain untuk strategi investasi personal kita. Kita juga penting tahu karena ini adalah uang kita sebenarnya. Karena kan kita kontribusi dapat pajak kan. Benar juga ya ini buat si paling tahap pajak. Terima kasih atas kontribusinya membangun negara. Nah kalau sampai dengan Juli kemarin. Surprisingly ini ya keuangan negara kita surplus 106 triliun. Wow. Surplusnya itu karena penerimaannya lebih besar dari belanja dong gitu kan. Kenapa penerimanya lebih besar? Karena pertama harga komoditas. Nah itu harga komoditas kan naik terus. Kita udah bilang bahwa kelapa sawit, batu bara itu lagi bagus-bagusnya harganya. Nah itu menyebabkan perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis di komoditas ini. Itu bisa berkontribusi lebih di pajak. Karena kan penerimanya naik. Selain itu pemerintah juga melakukan transformasi sistem perpajakan. Banyak nih lewat Omnibus Law kemarin gitu kan. Nah itu juga membantu kolektabilitas. Lebih banyak yang dikumpulin lah. Lebih banyak yang dikumpulin dari sisi pajaknya. Dari sisi belanjanya sampai dengan Juli kan belum semua operasional pemerintah jalan ya kan. Karena belum 1 tahun. Jadi masih ada belanja-belanja yang belum dibelanjakan. Salah satu yang paling besar adalah yang heboh nih belakangan ini. Yaitu adalah subsidi. Subsidi. Nah kenapa subsidinya belum cair semua yang 502 triliun itu? Karena perlu di audit. Supaya tepat sasaran gak nih volumenya berapa yang udah cair gitu kan. Jadi makanya itu alasannya kenapa kita masih surplus. Tapi kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun. Kita melihat ada potensi nanti surplusnya berubah jadi defisit nih. Dan kita perkirakan defisitnya di tahun ini sekitar 3,9% dari PDB. Defisit itu kan konotasinya banyak negatif ya. Ya kalau ngomongnya rugi gitu. Nah kalau konteks negara agak beda dikit ya. Konteks negara. Kalau negara berkembang itu defisit itu wajar. Karena kita masih perlu banyak pembangunan. Jadi belanjanya harus lebih banyak gitu kan. Nah cuma wajarnya itu apakah aman atau tidak defisitnya. Jangan defisitnya naik terus. Itu kan bahaya. Karena utangnya akan naik terus. Nah kita itu defisit 3,9% di tahun ini yang kita perkirakan. Itu tuh lebih rendah daripada tahun lalu. Tahun lalu kan 5%an ya. Jadi memang pada saat pandemi itu kita dilonggarkan nih. Undang-undang kita kan gak boleh lebih dari 3%. Ada toleransi lah ya. Betul. Karena ini extraordinary, tidak biasa. Jadi waktu itu dibolehkan di atas 3%. Nah di akhir tahun ini itu turun. Dan di tahun depan mungkin akan di bawah 3%. Dan ngomongin soal proposal keuangan 2023. Itu yang ngasih siapa tuh? Nah jadi tiap tahun itu pemerintah dalam konteks ini presiden gitu ya. Oh presiden. Presiden sebelum 17-an. Di tanggal 16-nya beliau akan menyampaikan pidato kenagaraan. Di dalam pidato itu setelahnya itu akan ada nota keuangan namanya. Nah di nota keuangan itu tuh rancangan anggaran di tahun depan tuh disampaikan ke masyarakat, ke DPR gitu ya. Nah di situ tuh kita lihat tahun depan itu tadi kita tahu pada saat pandemi kan ada relaksasi defisit. Boleh di atas 3%. Nah tahun depan dibalikin lagi ke di bawah 3%. Targetnya itu 2,9%. Ke kondisi normal. Normal betul. Nah selain itu pertumbuhan ekonominya juga ditargetkan lebih tinggi. Jadi karena covidnya membaik. Terus juga kita lihat realisasi di semester 1 di market update episode sebelumnya kita udah bahas. Juga bagus. Jadi optimis lah tahun depan bisa 5,3%. Dan satu hal lagi harga minyak dunia bro yang paling penting. Kalau tahun ini kan kita harga minyak dunianya tiba-tiba naik gitu ya. Nah tahun depan diperkirakan akan turun di 90 dollar per barrel. Dan ini akan nanti mempengaruhi sedikit banyaknya tentang belanja subsidi juga gitu. Minyak itu komoditas apa ya istilahnya ya? Utama lah ya dunia gitu ya. Dan jadi sangat berpengaruh. Jadi bukan cuma di Indonesia. Pasti seluruh dunia. Betul. Dan ngomongin soal makna anggaran tahun 2023 untuk perekonomian nih dari sudut pandang ekonomi bank dan amon Indonesia. Kalau kita lihat memang udah jelas nih dari struktur anggarannya sendiri ya. Kita kan bisa lihat bahwa pemerintah itu belanjanya kemana aja sih di tahun depan itu gitu kan. Nah kalau kita lihat satu fungsi yang pemerintah itu pengen jaga yang baru muncul pas pandemi gitu ya. Itu adalah APBN atau anggaran negara sebagai shock absorber. Jadi penyerap gejolak gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak kita duga terjadi anggarannya siap. Kayak waktu covid. Kayak waktu sekarang naik harga minyaknya gitu. Nah takutnya tahun depan ada sesuatu lagi gitu kan. Jadi ada belanja lain-lain atau dana cadangan nih. Oh semacam petty cash lah ya. Petty cash iya digedein sama pemerintah di tahun depan. Itu satu. Kedua pemerintah juga set perlindungan sosial atau bantuan sosial itu juga masih besar. Di 479 triliun. Walaupun jumlahnya sekarang lebih kecil dibandingkan tahun ini lah. Dibandingkan tahun ini lebih kecil. Tetap ada bansos tapi jumlahnya mungkin. Sedikit lebih kecil. Sedikit lebih kecil. Berarti ikan sardennya agak lebih kecil ya. Bukan ya. Bukan itu ya. Bener-bener. Nah kalau ngomongin makna anggaran negara 2023 untuk investasi obligasi. Nah ini mungkin teman-teman yang nonton banyak nungguin yang ini nih. Part obligasi gitu kan. Jadi untuk strategi investasinya di tahun depan itu pemerintah. Sudah meningkatkan appetite-nya untuk memberikan imbal hasil yang lebih besar. Untuk surat utang negara atau obligasi. Untuk 10 tahun itu acuannya 7,9% bro. Di tahun depan. Kalau kita lihat realisasi di tahun ini yang terakhir aja. Itu sekitar 7,1% untuk 10 tahun. Berarti kan imbal hasilnya akan meningkat di tahun depan. Jadi kalau teman-teman masukin dana ke obligasi di tahun depan. Itu kuponnya atau kalau di deposito kita kenalnya bunganya akan lebih tinggi. Dan biasanya kalau kita lihat data periode-periode sebelumnya. Investasi asing itu akan mulai masuk tuh. Kalau di 7,9% 8% gitu. Untuk obligasi 10 tahun. Banyak investasi asing yang akan masuk mulai bergairah lah. Nah itu bagus juga tuh buat nanti. Teman-teman kalau sekiranya butuh uang gitu kan. Kalau investasi asing masuk kan harga obligasi nya naik. Jadi pas dicairin ada untungnya lah gitu. Ini salah satu berita yang ditunggu-tunggu juga ya. Betul. Dan kalau ngomongin tantangan keuangan negara ke depan. Nah tantangannya itu kalau gue ngeliatnya mungkin terkait tadi. Asumsi utama di makro ekonominya ya. Yang pertama adalah pertumbuhan kita yang 5,3%. Nah ditambah tadi judul kita adalah ancaman krisis global. Judulnya aja udah serem banget. Betul. Nah kalau ini perang antara Rusia-Ukraina atau tensi geopolitiknya memburuk gitu kan. Itu kan perlambatan ekonomi global yang sekarang terjadi tuh bisa jadi lebih parah. Artinya kita mau jualan ke negara lain juga sulit. Karena permintanya pasti akan turun gitu. Nah itu satu. Kedua soal harga minyak lagi. Kalau misalnya tadi yang diasumsikan itu turun. Kalau ternyata karena perang yang memburuk terus harga minyaknya naik lagi ya berarti kan. Ya kan kita cuma bisa prediksi ya. Betul. Kita kan gak tau dampaknya gimana. Nah dan yang dilakukan pemerintah lagi itu kan memitigasi untuk resiko risiko. Jaga-jaga. Gak dengan tadi sebagai shock absorber mencadangkan belanja lain-lain yang cukup besar gitu. Tuh gak ada ruginya kalau nonton dan selalu nungguin episode terbaru dari Danamon Financial Friday Market Update. Karena kita akan selalu kasih update terbaru seputar perekonomian dunia. Terutama Indonesia dan rumah tangga kita sendiri. Jadi kita kedepannya bisa menimbang-nimbang langkah kedepannya. Kalau lu kedepannya kira-kira mau ngapain? Kedepannya kita banyak-banyak berdoa aja. Dan kita juga bikin contingency plan lah. Kalau di tengah ketidakpastian seperti ini ya. Jadi kalau katanya konsep teorinya tuh kita ini lagi berada di era VUCA bro. VUCA itu adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi semuanya serba ambigu, serba gak jelas. Intinya sesuatu yang tidak mudah ditebak. Betul. Jadi kita harus siap-siap untuk segala macam kondisi. Salah satunya dengan nonton Danamon Financial Friday. Ya paling gak dengan nonton Danamon Financial Friday kita bisa mengambil langkah gitu ya. Betul. Kita bisa meraba-raba ke arah mana baiknya gimana gitu ya. Dan paling tidak kita jadi bisa pegang kendali atas kebijakan keuangan atau finansial diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Dan pastinya rumah tangga kita dong. Terima kasih teman-teman yang udah selalu nonton dan update Danamon Financial Friday market update. Thank you. Sampai ketemu episode berikutnya. Saya Davin Urbianto. Saya Irwan Faiz. Sampai jumpa.